Intro Joni dan tujuh orang rekannya yang melakukan tindak pidana perjudian kembali menjalani sidang di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh JPU dipimpin oleh Jasael sebagai hakim tunggal Dihadiri oleh kedelapan terdakwa didampingi penasehat hukumnya serta Jaksa Penuntut Umum Rumondang Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP tentang perjudian Atas perbuatannya, ke-6 terdakwa masing-masing terdakwa Joni, terdakwa Deningsa, terdakwa Tejo, terdakwa Nichyo Satria, terdakwa Dea Karisma, dan terdakwa Raja Savitriani dituntut dengan pidana penjara selama 8 bulan penjara karena mereka merupakan karyawan di gelanggang permainan mekanik Happyland Sementara terdakwa Yunwah Yudi dan terdakwa Hasbi dituntut dengan pidana penjara selama 6 bulan kurungan karena keduanya merupakan pemain Bagaimana meriksa melalui leperkara yang memutuskan para terdakwa 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 melakukan tindak pidana membelikan kesempatan bermain judi kepada karyawan umum Sebagaimana dia terdakwa menjatuhkan pidana menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa Joni, Deningsa, Dejuan, Hicu, dan Hicu Hicu, Dea Karisma, Raja, dan masing-masing dengan pidana selama 8 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Terhadap terdakwa Yunwah Yudi dan Hasbi dengan pidana penjara masing-masing selama 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara Rumah Undang menambahkan selain hukuman penjara, masing-masing terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Usai mendengarkan pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Jasayel kemudian menunda persidangan dan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan putusan Dari Batam, Kepulauan, Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan